melihat beberapa tanaman pakan lebah nektar dan polen nektar merupakan bahan utama madu dan juga sumber energi utama bagi lebah nektar merupakan cairan manis yang kaya banget akan gula yang diproduksi bunga dari tumbuh-tumbuhan sewaktu mekar nah hal ini tuh menarik banget karena bisa untuk menarik kedatangan hewan gitu salah satunya itu si lebah nah karena nektar berasal dari bunga maka ada ratusan tipe madu dengan warna, aroma, dan rasa yang berbeda hal tersebut dikarenakan nektar yang berbeda dari setiap tanaman nah apa sih kalau polen apa bedanya dengan nektar polen atau biasanya kita sering sebut juga dengan serbuk sari nah polen setelah serbuk sari terkumpul lebah akan membawanya ke sarang mereka nih nah itulah yang lalu kita sebut dengan bipolan bisa dibilang sih ini produk sebelum lebah menghasilkan madunya dan bipolan ini ya kaya akan kandungan antara lain vitamin, protein, mineral, karbohidrat, dan asam lemak nah bipolan juga kaya akan antioksidan ini tanaman jagung ya ini bisa digunakan untuk sumber bipolannya atau ini bisa sebagai sumber energi ya jadi ini ada jagung ini bisa digunakan untuk makan lebah terus ada kita akan melihat tanaman-tanaman ya entah tanaman musiman atau perkebunan disini banyak banget tapi disini hanya sampel-sampel aja ya kalau bisa cari tanaman yang banyak ya nah kita bisa lihat ya ini sebelah kanan ini ada pohon nangka disana ada pohon durian ada pohon sengong tanaman-tanaman ini bisa digunakan buat pakan tenak biasanya si lebahnya suka ya nanti si lebahnya cari sendiri nih pakan kalau musim bunga jadi kita akan melihat kalau mau nanti juga kita akan melihat terima kasih